Intro Gubernur Kepulauan Riau sangat menghargai dan memberi apresiasi kepada warga Kepulauan Riau dengan semangat kebersamaannya. Meskipun komposisi masyarakat Kepulauan Riau, terutama kota Batam terdiri dari beragam suku yang berasal dari seluruh penjuru tanah air, namun semua pihak saling bahu-membahu dengan semangat kebersamaan dalam pembangunan pada semua bidang di tanah Kepulauan Riau ini. Hal ini dibuktikan salah satunya saat semangat kebersamaan yang diciptakan pada acara halal-bihalal yang dihadiri oleh kurang lebih sebanyak 162 ribu warga Jawa sekota Batam. Persaudaraan Jawa Batak yang turut mewarnai halal-bihalal ini bersama warga suku Jawa sekota Batam sebagai sesama perantau telah menyatukan tekad untuk bersama-sama berperan dalam membangun dan memajukan Kepulauan Riau. Selanjutnya akan menyusul terbentuknya persaudaraan Jawa Melayu, Jawa Tionghoa, dan lain-lain. Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, dalam sambutannya mengatakan, pembangunan di Kepulauan Riau, terutama di kota Batam, akan cepat mencapai kemajuan apabila semua warga Kepulauan Riau memiliki semangat kebersamaan. Siapapun yang telah menetap di daerah yang disebut sebagai rumah Kepulauan Riau akan bersama-sama menjalankan tugas pembangunan yang akan dinikmati bersama hasilnya. Di kota Batam, ratusan suku dan etnis yang berasal dari berbagai daerah Indonesia telah puluhan tahun menetap dan bekerja dengan berbagai profesi di Batam. Bahkan tak sedikit yang sudah membawa dengan warga suku Melayu sebagai suku asli di wilayah Kepulauan Riau. Dan turun-temurun sejak ratusan tahun silam, semuanya telah berperan dalam kemajuan Batam di berbagai bidang sebagai kawasan industri dan perdagangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triblata TV, Salam Triblata! Terima kasih telah menonton!